Halo adik adik, terjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di pelajaran matematika untuk kulikulum 2013. Ini ada di kelas 8 mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, ini ada satu soal, tapi ada kubus, balok, bismar, limas. Oke, kita baca soalnya, buat catatan, lalu kita jawab ya. Rotama akan membuat 4 kerangka bangun ruang dari kawat seperti gambar berikut. Oh, jadi ini mau buat kawat-kawatnya ini, 4 bangun ruang ini. Kawat tersedia 10 meter. Sisa panjang kawat berapa? Oke. Pertama kita buat dulu catatan. Catatan. Lumusnya. Lumus panjang kerangka. Yang pertama, kubus. Nah, kalau kubus, lumusnya itu begini. Ini, misalnya rusuk, 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 dianggap rusuk R gitu ya. Ada juga yang nambangnya S gitu. Ya, setiap ini, ini. Nah, misalnya R aja ya. Ini ada 12. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. Yang miring-miring 4. Yang tegak-tegak 4. Yang data-data 4. Jadi semua ada 12. Jadi umusnya itu 12 dikali rusuk. Atau 12 S. Boleh nambangnya gitu ya. Yang kedua, balok. Nah, balok itu gini. Lumus rangkanya ya. Panjangnya itu ada 4. Lebahnya ada 4. Tingginya ada 4. Ya. Beda-beda. Jadi 4 dikali panjang. Tambah lebar. Tambah tinggi. Yang ketiga. Yang ini ya. Untuk soal yang ini. Prisma segitiga beraturan. Nah, itu misalnya ya. Yang bawahnya ini. Misalnya dikasih nambang S aja ya. S, S, S. Yang tegaknya dikasih nama T. T, T, T. Oh iya, yang tadi belum dikasih nambang ya. Di sini misalnya P-nya. Di sini L-nya. Di sini T-nya. Nah, si S ini ada 6. Kenapa ada 6? Di bawah 3, di atas 3. Jadi 6 S ditambah. Si tegak-tegaknya ada 3. 3 kali tegaknya. Yang keempat. Limas. Limas yang soal ini ya. Segi 4 ke aturan. Oke. Kita kasih nambang juga ya. Misalnya yang bawah S aja deh. S, 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 S. Yang miring-miringnya. Misalnya ya dikasih nambang. Mau nambangnya apa ya? K aja lah ya. K ya. Yang K-nya ada 4. Jadi itu 4 S ditambah 4 K. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang. Udah siap. Kita kerjakan ya. Yang pertama. Yuk kita kerjakan. Kubusnya. Kubusnya 12 kali. Oh. 12 kali R ya. Berarti 12 kali 12. 144 cm. Yang kedua. Balok. Balok itu 4 kali panjang. Tambah lebar. Tambah tinggi. 4 dikali panjangnya. 10. 13. Tingginya. 9. 4 dikali. Ini. 10 tambah 13. 23. 23 tambah 9. 32. 4 kali 2. 4 kali 2. 8. 4 kali 3. 128. Oke. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu yang ini ya. Prisma ya. Prisma yang ini itu. 6 kali S ditambah 3 kali T. 6. 6 S nya 12. T nya. T nya 15. 6 kali 12 itu 72. Ditambah 3 kali 15 itu 45. Ini kalau dijumlahkan. Belakangnya 7. 7 tambah 4. 11. 117 cm. Satu lagi. 5. Yang 5 segi 4. Beraturan itu ya. Itu 4 dikali S. Ditambah 4 dikali K. Anggap K nya yang miring-miringnya itu ya. 4 dikali 13. Ditambah 4 kali 2. 1. 4 kali 13 itu 12. 1. 4 kali 1. 4. 5. 2. 4 kali 2. 1. 4 kali 1 dulu. 4. 4 kali 2. 8. Dijumlahkan. Belakangnya 6. 136. Gitu ya. Oke. Berarti totalnya. Nah. Totalnya. 144. 128. 117. 136. Oke. Ini sama ini 10. Ini sama ini 15. Berarti 25. Ya. Nah. Di atas simpan 2. 4. Tambah 2. 6. 8. 9. 12. Simpan 1. Ya. Ini 8. 9. 9. Tambah 3. 12. 191. 12. 191. 205. 205. Berarti membutuhkan 525 cm. Gitu ya. Nah. Sekarang gini. Kawatnya yang tersedia 10 meter. Ditanya sisanya. Oh. 10 meter nya diubah dulu ya. 10 meter nya itu berarti 10 kali 100. 10 kali 100. Berarti dikurang. Nah ini pemakaiannya 525 cm. Ini kalau dikurangi jawabannya 475 cm. Dipilih yang B. Oke. Bisa ya. Terima kasih. Jangan lupa berjalan bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe. Update-update pelajaran setiap hari. Semoga berhasil semuanya. Bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton